dibuka di Masjid Darul Mutakin, Jalan Minasa Upa. Namun, usaha lainnya sudah dikembangkan di beberapa daerah berupa usaha ternak dan lainnya. Sebenarnya ini Isyaf kan sudah bikin beberapa tempat. Di Jakarta ada di Cukmutia, di Makassar ini di sini kita mulai, di Aceh juga ada, di Bengkul ada, sudah ada tujuh provinsi lah yang sudah jalan ini Isyaf. Jadi kita di sini bagaimana anak-anak muda bisa jalan dan berkontribusi untuk masjid, untuk umat. Kita berharap dari penghasilan-penghasilan yang kita lakukan, ekonomi-ekonomi umatan yang kita lakukan bisa membantu masyarakat sekitar masjid dan masjidnya itu sendiri. Sementara itu, Komisaris Bangsarya Indonesia Arief Rosit mengatakan upaya peningkatan ekonomi syariah serta memberdayakan anak muda untuk mengembangkan bisnis di tengah pandemi, BSI memberikan bantuan berupa pelatihan, pembinaan, hingga modal usaha dengan menyasar beberapa masjid dan pesantren. Ini yang selalu juga edukasi juga, kita punya pelatihan ya, macam-macam untuk UMKM agar, karena kalau kita bang ini kan bisnis kan, jadi tentu saja harus bankable lah gitu, tapi prinsipnya teman-teman sangat selama ini sudah luar biasa ya, mendorong agar UMKM ini bisa. Arief Rosit mengaku ada banyak usaha mikro kecil menengah yang dibina oleh tim BSI untuk dikembangkan, seperti usaha kopi dan minuman lainnya, ternak, hingga usaha cuci motor. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.